Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita teman-teman salam kembali di silapan channel untuk tutorial kali ini saya kembali mengulas tentang cara skier clap manual ya di sini kita akan melakukan proses penyakiran secara manual dengan menggunakan alat seadanya ya dan disini saya juga menjelaskan beberapa poin penting kapan kita harus melakukan penyakiran clap jadi kita harus melakukan proses penyakiran clap itu pada saat kita melakukan salah satu atau dari ketiga komponen ini misalkan kita melakukan penggantian pada bagian komponen clap itu sendiri yang terdiri dari tiga macam komponennya ya yang pertama itu saat kita melakukan penggantian posclep pada saat kita melakukan penggantian posclep kita juga diwajibkan untuk menyekir clap supaya nanti terjadi kerapatan pada bagian bibir clap pada bagian bibir clap dan seating clapnya sini yang kedua pada saat kita melakukan penggantian clap itu sendiri bagian clap ini kita lakukan penggantian kita juga harus melakukan penyakiran dan yang terakhir yaitu jika kita melakukan penggantian pada bagian seating clap ini juga kita wajib menyekir clap nah kebetulan untuk bahan praktek atau objeknya saat ini saya melakukan dari tiga komponen tadi ya dari seating clap terus clap dan sama posclep nya itu tiga-tiganya saya lakukan penggantian jadi di sini nanti saya akan melakukan penyakiran kenapa saya melakukan penggantian posclep juga karena untuk posclep yang lama ini sudah kocak ya jadi posisi clap yang lama di rumah posclep nya ini sudah goyang sudah kocak sehingga walaupun setelan clap sudah disetel mepet dan rapet itu tetap aja masih ada bunyi ngelidiknya nah ini perlu kita lakukan penggantian untuk posclep nya setelah itu saya juga melakukan penggantian untuk klapnya karena untuk klap bagian salah satu dari kedua klap bagian inden egg yang bagian ini itu sudah lumayan tipis ya jadi saya juga melakukan penggantian klap dengan yang baru nah ini yang baru dan ini yang lama oh maaf ini ini sama-sama in teman bisa membedakan ketebalan bagian tepinya kemudian saya juga sekaligus tadi mengganti bagian sitting klap nya sitting klap nya sudah lumayan dalam terkikis sehingga saya putuskan untuk mengganti sitting klap juga dan ini nanti akan saya lakukan proses penyakiran untuk proses penyakiran pada saat kita melakukan penggantian sitting klap kita harus lebih ekstra lagi ya karena ini sitting klap yang baru itu permukanya masih menyudut ya belum membentuk seperti sitting klap yang lama nah ini untuk sitting klap yang lama sudah membentuk di bagian pinggirannya seperti ini sedangkan untuk yang baru ini masih menyudut belum pernah ketemu sama klap yang pernah disepur atau disekir disini jadi ini masih cukup menyudut dan saya sarankan untuk proses penyakirannya itu teman-teman menggunakan klap yang lama ya klap yang lama kita gunakan untuk penyakirannya nanti setelah dari sitting klap ini mulai terkikis dan mulai membentuk seperti sitting klap yang lama seperti ini baru kita gunakan klap yang baru untuk proses penyakiran berikutnya biar nanti ada kesesuaian antara klap yang baru dengan sitting klap yang baru juga cuma kan alasannya kenapa saya menggunakan klap yang lama karena ini yang baru nanti juga ikut terkikis lumayan banyak jadi kan sayang lebih baik kita gunakan yang lama nanti kalau sudah mulai membentuk di bagian sitting klapnya ini baru kita gunakan yang baru kita sesuaikan nanti pasti proses penyakirannya untuk penyesuaian yang baru dengan yang disini bagian sitting yang sudah membentuk itu tidak memakan waktu cukup lama dan klap yang baru juga tidak ikut terkikis terlalu banyak oke begitu teman-teman untuk penjelasannya untuk selanjutnya mari kita lakukan proses penyakirannya untuk proses penyakirannya itu kita gunakan obat skir jadi ada dua sisi ini untuk permukaan yang kasar dan ini yang halus jadi kita gunakan nanti yang kasar dulu karena ini masih terlalu tebal settingan klapnya ini biar lebih cepat tergerus nanti nanti kalau kita pakai yang halus untuk proses penyakiran saat kita gunakan klap yang baru oke teman-teman mari kita lanjutkan untuk proses penyakirannya selamat menikmati untuk proses penyakiran ini biar tidak terjadi ke ovalan jadi sesekali kita putar untuk gagang obengnya ini gagang bagian obengnya ini kita putar satu putaran penuh ya kadangkan saat diangkat kita tarik dan diangkat lagi kita tarik jadi belum sepenuhnya satu putaran itu sesekali kita lakukan satu putaran biar tidak keval oke kita lanjut lagi oke teman-teman ini untuk hasil awal ya ini belum selesai ini bagian setting sudah tidak terlalu menyudut dan sudah memulai membentuk sudut miring seperti bibir daun klapnya nah kalau sudah seperti ini baru kita gunakan klap yang baru nah kita gunakan klap yang baru biar nanti yang baru itu menyesuaikan juga dengan bentuk setting klap yang sudah mulai miring ini nah jadikan untuk nanti sampai finishing menggunakan pasta skir yang halus biar nanti klap yang baru ini terjadi penyesuaian juga dengan setting klapnya ini jadi untuk posisi klap yang baru itu tidak terlalu banyak perkikis ya karena tadi sudah kita awali menggunakan klap yang lama oke mari kita lanjutkan kita gunakan pasta skirnya yang halus menurut dia lus Terima kasih. Terima kasih. Nanti setelah dipasang, pair club juga sudah terpasang, seal club dan pair club terpasang, kita coba lakukan pengecekan. Jangan lupa untuk bagian bibir clubnya, kita kasih pelumas sedikit. Kemudian untuk seal club juga kita kasih pelumas. Terima kasih. 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 Sekarang kita coba untuk bagian yang X Kita tuang melalui lubang kenal pot Oke cukup Oke saya rasa cukup dan sudah rapat Sekarang kita pasang bagian temlar dan as temlarnya Juga noken as Kemudian kita lanjutkan merakit ke sepeda motornya Oke teman-teman Sekian dulu Cara skir clap manual ya Penyetelan Penyekiran Saat melakukan penggantian sitting clap Post clap maupun clapnya itu sendiri Dan tata caranya yang Seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya Dan cara mempraktekannya Juga sudah teman-teman lihat Mungkin sekian dulu Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk yang baru mampir Silakan subscribe Biar saya tetap semangat Berbagi ilmu kepada teman-teman Semua Dan terima kasih buat yang sudah subscribe Dan juga share video-video saya Semoga Semakin bermanfaat Untuk yang lainnya juga Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati